Tapi, kamu tau gak cinta dibalik ke kolini? Hmm, kalau ceritanya sih aku pernah cari tau. Cuman taunya kalau lagi Imlet pasti ya dong? Kolini tau masyarakat? Tau-tau, itu kan? Buang sker lawan barong satis. Seri banget ya kalau misalkan kita bisa liat laksin. Langsung mah, kamu pasti takut lah. Kamu tau gak sih makanan yang identitas di Imlet ini? Kok ganjang? Makanan ya cukup dia. Buah jeruk ini juga makanan yang wajib ada saat Imlet. Buah jeruk ini katanya bisa membawa keguntungan loh. Halo Linggo Mate. Aku Shirley. Dan aku Natalia. Selamat datang di Youtube channel Linggo Ace. Nah, kamu tau kan pastinya kalau sebentar lagi itu ada hari yang udah ditunggu-tunggu nih sama masyarakat Tiongkok? Tau dong, aku sendiri tuh udah sengah sabar banget nunggu. Hari dimana aku pasti dapat nunggu. Ya kan? Ya aja deh. Tapi ngomong-ngomong tentang Imlet nih, kamu tau gak barang-barang yang identik dengan Hari Raya ini? Hmm, sekarang sih cuma kepikirannya angpao ya. Sebenernya kamu masih dapat angpao. Ih, gak ada salah yang ngarep kan? Bener juga sih. Tapi kamu tau gak cerita dibalik angpao ini? Hmm, kalau ceritanya sih aku gak pernah cari tau. Cuma taunya kalau lagi Imlet pasti ada angpao. Nah, biar aku kasih tau ya tentang angpao ini. Angpao, bahasa Mandarinnya adalah hungpao yang artinya kantong merah. Emang bener nih, angpao emang wajib ada saat Imlet. Diberikan oleh saudara kita yang sudah menikah ke yang belum menikah sebagai simbol doa dan berkat. Tapi bukan cuma untuk mendoakan agar cepat menikah ya. Tapi juga mendoakan untuk kebahagiaan dan kemakmuran. Wah, kalau dikasih angpao mah udah pasti beneran makmur lah. Bener-bener deh kamu. Kalau barang yang lain yang identik dengan Hari Raya Imlet ini kamu tau gak apa lagi? Hmm, oh. Kalau ini tau gak share apa? Tau-tau, itu kan huruf yang terbalik dan ditempel di depan pintunya itu kan? Hmm, bener banget. Jadi ini namanya Puk. Puk itu lambang dari rejeki. Hmm, tapi kenapa tempelnya terbalik gitu ya? Oh, jadi gini loh ada ceritanya. Dulu ada keluarga Tionghoa. Dia tuh gak sengaja gitu pasang fu-nya terbalik. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin, datang dan terbalik itu pengucapannya sama yaitu tau. Nah, orang-orang pas lihat kan kayak fu-tau lho. Maksudnya tuh fu-nya terbalik. Tapi terdengarnya seperti fu-tau lho. Yaitu rejeki telah datang. Nah, makanya masang fu terbalik ini dijadiin tradisi. Selain artinya bagus, ya hurufnya juga unik. Hmm, menarik banget ya. Yang awalnya gak sengaja eh malah jadi tradisi. Coba dong cerita yang lain. Hmm, kalau yang lain, oh kalau Barosa ya kamu tau gak ceritanya apa? Buat pertunjukan. Iya sih, bisa juga. Tapi Barosa itu simbol untuk mengusir yang buruh dan yang jahat. Kenapa gitu ya? Oh, karena bentuknya yang serem dan besar. Hmm, jadi gini lho ada ceritanya lagi nih. Pas masal dinasti C, jadi kan ada monster. Dia itu suka ganggu-ganggu warga yang di sana gitu lho. Jadi kayak bikin warganya gak tenang. Lalu tiba-tiba muncul si Sina atau Barongsai ini untuk melawan si monster itu. Hmm, monster lawan Barongsai. Ih, seru banget ya kalau misalnya kita bisa lihat langsung. Lihat langsung mah kamu pasti takut lah. Nah, lanjut ya. Ceritanya tuh si monster kan udah di kalahin. Terus dia tuh sakit hati gitu. Terus pengen melawan. Jadi kayak pengen bales dendam gitu lah ke warga-warga gitu. Nah, terus si warga-warga bingung. Gak ketemu lagi si wisinga-singa yang udah bantuin mereka waktu itu. Coba aku tebak nih ya. Pasti warga ini pura-pura jadi Barongsai. Hmm, gak bisa dibilang kayak gitu. Jadi si warga-warga ini bikin kostum yang mirip Barongsai. Yang kayak gini nih yang kita lihat sekarang ini. Jadi kalau lagi ada acara-acara. Pasti kan ada Barongsai. Dia itu untuk mengusir orang-orang yang buruk yang mungkin akan datang. Nah, dalam bahasa Mandarinia sendiri. Barongsai itu adalah U-Chi. Yaitu tarian singa. Hmm, gitu ya. Aku baru tahu lo ternyata asal-usul Barongsai seperti itu. Eh, tapi nih ya ngomong-ngomong tentang Imlek. Kamu tahu gak sih makanan yang identif dengan Imlek ini? Kue keranjang. Hih, sepanam ya. Cepat dia. Tapi kenapa ya, Siah? Kalau lagi Inglek itu pasti gak ada kue keranjang? Nah, biar aku kesel ya. Kue keranjang ini yang Mandarinia adalah Nienkau. Kan teksturnya lengket ya. Sebagai harapan kalau misal keluarga yang makan kue keranjang ini biar bisa makin akrab dan deket. Biar bisa dibilang makin lengket gitu kayak kue keranjang. Eh, tapi ada gak sih cerita dibalik kue keranjang ini? Ini ada dong. Jadi dulu itu kan ada monster yang suka mengganggu warga-warga Tiongkok. Nah, muncullah seorang pemuda yang bernama Kau meminta warga-warga untuk membuatkan kue yang teksturnya lengket dan rasanya manis untuk ditempel di depan pintu rumah mereka. Sehingga kalau misal monster ini datang, monster ini tuh teralihkan dengan kue ini. Jadi, orang yang tinggal di rumah itu bisa hidup dengan tenang gitu. Eh, tapi kayaknya aku pernah dengar deh cerita lain tentang kue keranjang ini. Maksudnya sih, coba dong ceritain. Hmm, kalau yang aku dengar ya tentang Dewa Dapur kan. Jadi Dewa Dapur ini setiap setahun sekali dia pasti akan balik ke langit. Jadi pas lagi pelayan Imlek. Nah, habis itu dia melaporkan ke Kaisar Langit apa saja yang telah dilakukan setiap keluarga selama setahun ini. Lalu dibuatlah kue keranjang ini yang lengket dan manis. Supaya mulutnya Dewa Dapur itu kan jadi rata, jadi lengket gitu. Biar nggak ceritain yang buruk-buruk ke Kaisar Langit cuman ceritain yang manis-manis aja. Ya, disuap gitu ya Dewa Dapurnya ya. Eh, ceritain lagi dong makanan khas Imlek yang lain. Kalau ngomongin ini, ini terakhir ya. Iya, iya, terakhir. Oke deh. Nah, biasanya di Hari Raya Imlek saat kita bertamu itu kan kita sering disuguhkan dengan buah jeruk ya kan? Iya. Nah, buah jeruk ini juga makanan yang wajib ada saat Imlek. Buah jeruk ini katanya bisa membawa keberuntungan loh. Karena buah jeruk ini mandarinya kan jitsu yang artinya buah jeruk. Dan pelafalannya itu mirip dengan kata ji yang artinya rejeki dan kemakmuran gitu. Jadi gitu ya? Iya, jadi buah jeruk ini simbol dari rejeki dan kemakmuran. Dan saat kamu memberikan jeruk ini ke orang lain, kamu pun mendoakan hal-hal baik ke orang itu. Wah, thank you banget nih Shire. Hari ini aku belajar banyak banget nih dari kamu. Gue juga belajar banyak banget nih dari kamu. Kalau linggo match gimana nih? Udah belajar apa aja hari ini? Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Selamat menaikkan Hari Raya Imlek. Limin Korea! Selamat menaikkan Hari Raya!